Sementara itu gempa Turki juga berdampak kepada 104 warga negara Indonesia yang berada di negara itu. Selain bantuan logistik, WNI korban gempa juga membutuhkan tempat berlindung. Gempa Turki dan Surya Magnitudo 7,8 menyebabkan ratusan warga negara Indonesia di wilayah ini kehilangan tempat tinggal. Selain memberikan bantuan logistik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga akan mengevaluasi lima titik paling terdapat gempa yang terdapat warga negara Indonesia di dalamnya. Wilayah terdampak diantaranya Kahraman Maras, Gaziantep, Hantai, dan wilayah lainnya. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan bantuan terhadap WNI dan korban gempa Turki lainnya juga segera dikirimkan oleh pemerintah Indonesia. Turki memiliki kedekatan dengan Indonesia terlebih saat bencana tsunami Aceh 2004. Turki menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan. Kalau Turki itu kan dulu ketika kita ada tsunami di Aceh, dia juga paling awal ikut membantu. Oleh karena itu tadi juga dengan Presiden, kita bicara-bicara dengan Pak Menhan, Prabowo, kita akan segera mengirim misi bantuan ke, dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita. Hingga kini korban tewas gempa Turki dan Suriah telah melampaui angka lima ribu orang. Pemerintah setempat menyatakan sejumlah faktor menyebabkan tingginya jumlah kematian, diantaranya waktu gempa yang terjadi pada pagi hari saat warga sedang tidur, dan konstruksi bangunan yang tidak memadai untuk daerah rawan gempa. Tim Liputan INews melaporkan. Ya, pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam INews malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital INews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.